Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke Bimbersa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama Mas Pagi, selatku pengrajin bambu. Banyak cerita tadi yang Mas sudah sampaikan tentang perjalanan di dunia pengrajin bambu. Kalau ditanya tantangan, mas, tantangan apa yang Mas rasakan saat menjadi pengrajin bambu? Kalau untuk tantangan itu, pas ada konsumen yang tanya, bisa nggak buat ini? Nah itu hal yang kadang ada yang belum pernah kita buat, seperti itu kan? Berarti by request juga bisa ya? Iya, betul. Jadi kan, tapi tergantung saya mampu atau nggaknya ya? Kalau saya nggak mampu, saya langsung ngomong kan? Apa yang paling, mungkin paling unik atau paling aneh gitu ya, permintaan dari customer? Kalau waktu itu, kan saya kan sudah buat yang kaligrafi bambu ya? Nah itu ada salah satu orang itu minta buatkan yang bambunya diraut. Kayak cuma diseset pakai pisau, langsung jadi buruk-buruk Arab. Nah itu saya masih bingung. Oh berarti di bambu itu langsung? Iya, di bambu itu langsung, kayak cuma diseset aja langsung jadi begitu kan? Kalau yang dilukis, itu masih saya bisa kan? Iya, iya, iya. Sama yang ditempel itu bisa. Tapi pas yang langsung diraut tuh, sampai sekarang saya coba tuh cari-cari gali informasi tentang itu, saya belum dapat tuh. Jadi kata bapak itu tuh pernah lihat waktu itu di daerah Jawa ya, dia tuh lihat langsung cara pembuatannya. Jadi itu kayak jadi motivasi, saya pengen juga deh ke sana kayak gitu kan. Jadi pengen lihat ya, mungkin bisa mengembangkan pemikiran seperti itu ya. Iya, iya. Itu yang request-an kemarin sampai sekarang belum saya buat itu. Karena saya belum tahu caranya seperti itu. Kalau secara tantangan pribadi, ada lagi? Kalau tantangan pribadi sih nggak terlalu begitu berat ya. Cara ide-ide tertantang lagi nggak? Kayaknya mau bikin apa, mau bikin apa. Kalau itunya pasti sih kalau untuk ide-ide ya. Iya, iya. Pengennya, tapi kalau sekarang lebih pengen berfokus yang bahannya sedikit, tapi bisa menghasilkannya lumayan. Jadi yang nggak terlalu rumit, jadi biar nanti pas saya ngajarin ke teman-teman itu nggak repot. Jadi cari yang kayak yang saya sebutkan, mungkin casing HP atau jam tangan tadi. Jadi itu kan simple, tapi nilainya lumayan, terus pengerjaannya bisa cepat. Itu yang saya pengen kejar sekarang. Kalau bambu sendiri artinya bisa apapun misalnya? Iya, kalau bambu bisa apapun. Karena tinggal pengolahannya lagi, bambu ini bisa dibuat jadi papan juga kan. Jadi kalau kita butuh yang lebar gitu kan, itu tinggal kita satu-satuin aja dulu. Kadang waktu itu banyak juga pertanyaan kan, pas saya buat yang bambunya agak lebar, dia bingung, ini gimana nih buatnya? Apa bisa jadi kayak papan gitu kan? Sedangkan di situ sambungan-sambungannya nggak kelihatan. Seperti itu. Jadi, padahal kan ada proses-prosesnya kan, emang agak lama. Ada tekniknya juga, mungkin pengalamannya. Jadi biar nggak kelihatan tuh sambungannya, segala macam. Itu yang kalau yang alam kayak itu kan, dia bingung tuh, ini gimana sih kak ya? Seperti itu. Kayak yang... Kan identik bambu tuh bulat aja kan? Jadi ketika bisa jadi datar, bisa jadi ini. Bingung mereka. Jadi yang contohnya kayak casing api tadi yang saya bilang, itu kan nggak mungkin itu bambu satu, itu kan bulat ya gitu kan. Jadi itu kan harus diratakan dulu. Nah itu mereka bingung, ini ada ya bambu yang sebesar ini? Seperti itu. Mudah-mudahan bambunya kecil. Itu udah di satu-satu. Memang itu ide-ide kreatif, mungkin pengrajin-pengrajin yang memang terjun langsung ya? Iya, itu yang tahu. Kalau ditanya kelebihan dan kekurangan nih bambu sendiri, dari Mas Pagi seperti apa? Kalau untuk kekurangan bambu itu, sebenarnya agak susah sih kalau untuk menyebut kekurangan. Tapi umurnya panjang nggak mas ya? Kalau umur panjang, iya. Berlakunya produk, itu satu produk. Panjang, itu panjang. Karena kita kan udah lewati pengawetan juga kan? Jadi sehampir sama seperti kayu. Kalau untuk ketahanan ya. Apalagi lebih kalau digunakan terus. Seperti ini misalkan kalau yang kincir air ya. Saya ceritakan kincir air. Kalau itu yang di outdoor, yang di luar. Itu kalau dia dihidupkan terus, malah lebih awet. Tapi kalau dimatikan, kepanasan itu kan malah lebih cepat kusam. Karena kan itu matahari langsung ya. Tapi kalau dihidupkan terus dengan dia basah. Karena yang saya gunakan kalau untuk yang outdoor itu bambu bulung ya. Bambu hitam itu lebih tahan ke air. Iya ke air. Jadi dia malah lebih awet. Kan lebih 3 tahun, 4 tahun masih bisa. Kan inovasinya juga bisa dibikin kayak sepeda-sepeda bambu nih mas. Kayak hal-hal yang unik lah yang bisa dipajang gitu kan. Kalau itu dalam proses ya mas. Dalam proses ya. Kalau itu bambunya juga kan berbeda kan. Kalau di sini saya belum menemukan bambu yang untuk itu. Karena kan bambunya harus kuat ya. Bambunya harus kuat. Secara material. Dia itu kecil tapi tebal. Kayak lubang yang di tengahnya itu sangat kecil kan. Nah itu dalam proses juga ada nanam bambunya juga kan. Jadi kalau bisa itu kita buat bambunya itu pas dari tumbuh, itu udah berbentuk kayak lekukan sepeda. Nah itu. Itu kayak harus dibentuk dari awal itu. Maks lah mungkin bisa diteliti dan dikembangkan lagi lah gitu kan. Terakhir mungkin harapan dari mas Panggi sendiri. Apa nih mas? Kalau harapannya sih untuk khususnya di kerajinan ya. Bisa lebih berkembang lagi untuk kerajinan terutama bambu. Tapi nggak menutup untuk kerajinan yang lain. Jadi saya menjalankan bambu. Saya berharapnya bisa ngajak lingkungan. Bisa saling berbagi di lingkungan. Sehingga kerajinan-kerajinan itu berkembang. Terus makin banyak orang makin semangat mas. Seperti itu. Jadi kayak tertantang gimana caranya sih. Biar yang tadinya dia kerjanya misalkan kayak muli segala macam. Bisa ikut di kerajinan. Bisa ikut pameran kemana-mana. Seperti itu. Itu yang harapan yang masih menjadi kayak beban. Dan pengen saya laksanakan untuk sekarang. Amin. Semoga harapannya bisa terwujud nih. Bisa membangun lingkungan yang lebih baik lagi. Bermanfaat untuk diri sendiri. Bahkan untuk keluarga juga. Dan mengembangkan lagi produk-produknya. Nanti ditunggu nih. Apa aja nih produk-produknya. Dan terima kasih mas Panggi. Sudah hadir. Dan memberikan sharing-sharing pengalamannya. Seputar tentang kerajinan bambu ini. Seperti itu. Sehat selalu mas Panggi ya. Amin. Dan untuk pemirsa terima kasih. Sudah setia menemani kami berdua. Ngobrol pagi ini. Di acara OPINI. Akhirnya saya, Kul Anasulullah. Beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda.